Kisah Hasan, bocah berusia 11 tahun terpaksa pergi mengungsi sendirian dari Ukraina ke Slovakia. Hasan pergi meninggalkan sang ibu hanya berbekal paspor dan nomor telepon yang ditulis sang ibu di punggung tangannya. Sang ibu tak bisa meninggalkan Ukraina karena harus merawat orang tuanya yang merupakan penyandang disabilitas. Hasan adalah satu dari 1,7 juta pengungsi Ukraina yang kehilangan tempat tinggal karena serangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Bocah pemberani itu awalnya berada di Zaporizia, namun harus pergi seorang diri membawa bekal kantong plastik. Hasan, bocah 11 tahun Ukraina yang pergi ngungsi sendirian ke Slovakia tiba dengan selamat Facebook. Hasan meninggalkan rumah setelah pasukan Rusia menyerang pembangkit listrik di dekat tempat tinggalnya di Ukraina. Ia melakukan perjalanan 750 mil menuju perbatasan hingga sampai ke Slovakia, Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022. Kepolisian Slovakia juga membenarkan bahwa Hasan datang seorang diri. Dia datang sendirian dari Zaporizia karena orang tuanya harus tinggal di Ukraina, kata jurubicara kepolisian Slovakia, Denisa Bartiova kepada AFP dilansir dari kompas.com. Sementara itu, dikutip dari The Sun, para relawan cukup kaget melihat surat dari keluarganya dan melihat nomor ponsel di punggung tangan sang bocah. Sesampainya di Slovakia, para relawan memberinya makanan dan minuman hangat. Hasan pun berkesempatan menghubungi kerabatnya melalui sambungan video call. Mendengar kabar anaknya tiba di Slovakia dengan selamat, sang ibu, Julia Pisecavolo di Mirivna, mengaku sangat bersyukur. Ia mengatakan dirinya tidak bisa mendampingi anaknya dan terpaksa tinggal di Ukraina karena harus merawat ibunya. Saya ingin berterima kasih kepada pejabat dan sukarelawan Slovakia yang merawat putra saya dan membantunya melintasi perbatasan, kata Julia lewat sambungan video call dengan relawan. Saya bersyukur Anda telah menyelamatkan hidup anak saya, ujarnya. Kementerian Dalam Negeri Slovakia sendiri sangat kagum dengan aksi bocah 11 tahun tersebut. Banyak yang merawat bocah itu, termasuk polisi, tentara, petugas beacukai, sukarelawan, dan berbagai organisasi keagamaan atau sipil. Saat ini, pihak Asosiasi Komunitas Pemuda Kristen Tengah berusaha membantu proses penyelamatan ibu dari Hasan. Kami sedang mencari cara untuk menyelamatkan ibu dan neneknya yang difabel. Hasan dan saudara-saudaranya selamat di Slovakia, katanya. Kita berdoa untuk semua keluarga yang terkena dampak perang ini dan berharap semua orang membantu senantiasa diberi kekuatan dan cinta, lanjutnya.